Terima kasih. Saya meminta salah satu dari tim lamar untuk menemani Dimas bertemu dengan temannya Wiwit untuk membantu mengurus perizinan di kantor tempat Wiwit bekerja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Biasanya pastinya gimana? Ya, sih aku udah bilang sama asistannya bos, sebenernya sih udah oke. Cuman eksekusinya sekitar di atas jam kerja, jam empatan atau setengah limaan pas jalan-jalan jam kantor. Gimana bro? Tapi itu pasti aman gak sih ya? Takutnya kan biasanya kalau kantor kayak gini ada... Kalau udah jam pulang kerja sih udah servis di kantor. Gak ada kain. Gak oke selalu dibilang. Ini besok itu ada acara lain ya? Gak oke, besok gak ada. Tapi kan gue paling gak kan jam tiga udah standby disini. Gue minta tolong lo untuk ngajak si Wiwit deh. Rencananya besok ya? Jadi nanti lu culik aja dulu Wiwitnya. Jadi biar misetin, ngedekor juga. Ya, besok sih kalau gak salah kan pas ulang tahun Pak Iman nih, asistannya bos. Nah, ntar aku ajak Wiwit aja keluar gitu ya, beli kue. Nah, itu baru pada datang prepare. Gimana? Gimana bro? Enaknya gitu aja kali. Yaudah gitu aja. Emang ini, emang minta kontirmasinya gitu aja. Gitu aja nanti dua kamar. Oke, tapi Wiwit di dalem. Wiwit ada di dalem. Tadi pada tau kesini gak? Ya, sampai bucar ya? Ya udah, beri kita aja ya. Terima kasih ya. Oke ya. Tim kami memberikan kabar buruk, karena Dimas tiba-tiba ingin berbicara dengan tim untuk memundurkan waktu pelamaran. Lu kenapa Mas pengen menundurkan hari pelamaran? Ya, jadi itu gini Mas Temi. Kakaknya itu sebenarnya nyuruh gue, menantang yang gue itu ke kantor untuk melamarnya. Di persekusi di kantor itu jadi, karena banyak kerabatnya di situ. Banyak anak saudaranya. Jadi dia mau lihat keseriusan gue sama si Wiwit itu. Gue masih ragu, masih gak pede. Jadi secara gak langsung tuh, sebagai perkenalan lu juga ke keluarga besarnya gitu ya? Inti dari katanya pengen-pengen lu ngelamar di kantor. Lu gak pede? Maksudnya gak pede gimana sih? Yakin? Yakin apa? Gak pede nih? Dua hal yang beda nih. Ya masih ambil gue juga sih. Gimana ya? Ya ini kan ada beberapa hari nih, jelang eksekusi lu. Boleh berpikir, ya kan? Intinya gue tidak akan maksa lu. Tiba-tiba lu nanti bilang, oke gue maju. Ya kita maju. Kalau misalnya gue mundur, harinya ya kita akan koordinasi lagi sama teman-teman. Oke, gini aja. Nanti setelah gue dapet keputusan, gue koordin lo aja deh. Siap. Oke, gue masuk dulu ya. Siap, siap. Sorry, sorry banget diganggu waktunya. Siap. Tapi sebelumnya... Selamat. Selamat, Mas. Sayang, Mas. Selamat ya. Ada seseorang kamu yang ini terima kasih salah satu pengawas. Jangan. Silahkan tampungnya. Jangan save. Keep forzaam kamu yang ini terima kasih telah menarik kamu. Psalm 1- Research by